Halo para tetua, para pecinta Battle True Defense dimanapun kalian berada, gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siap kancut dengan perjalanan dari Manggoyan? Guilang, gak usah pake lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini sedang berhadapan dengan mantan penguasa guntur ekstrim dan sosok yang bernama Shugan. Menghadapi serangan dari kiri dan kanan, Xiaoyan juga pada saat ini tidak berani bertindak ke gabah. Pada saat ini mata Xiaoyan juga telah dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Dalam situasi ini bahkan jika Chang Yuhua memiliki alasan, Xiaoyan benar-benar tidak lagi terlalu peduli. Xiaoyan juga pada saat ini tidak ingin menggunakan teknik pembentuk kehidupan karena kekuatan Xiaoyan sendiri telah mencapai langkah keempat keabadian kaisar. Dengan adanya tubuh keabadian, Xiaoyan pada saat ini sama sekali tidak mundur. Xiaoyan berencana menggunakan kekuatannya sendiri untuk berhadapan dengan keduanya. Sementara itu di sisi yang jauh yang mulia ratu pada saat ini menyipitkan matanya. Sosoknya bahkan tersenyum dan sosoknya tampak tidak terlalu khawatir dengan kondisi Xiaoyan. Tampaknya di mata yang mulia ratu pertempuran semacam ini tidak akan menimbulkan permasalahan. Dengan begitu maka ia pada saat ini tidak perlu lagi untuk mengambil tindakan sama sekali. Di pusat pertempuran, Shogan dan Chang Yuhua pada saat ini melintasi langit. Keduanya mengelurkan telapak tangan masing-masing. Serangan pada akhirnya menyelimuti Xiaoyan dengan kekuatan yang begitu menakjubkan. Guntur yang seperti benang pada saat ini menyapu dengan kecepatan yang sangat sulit untuk ditangkap dengan mata telanjang. Serangan kedua pria ini benar-benar sangat kuat dan kehampaan tempat di mana Xiaoyan berdiri mulai berfluktuasi. Tampaknya pada saat ini kehampaan seolah-olah berada di ambang kehancuran. Kedua sosok itu akhirnya dengan cepat membesar di mata Xiaoyan. Tetapi pada saat ini wajah Xiaoyan terlihat tanpa ekspresi meskipun Xiaoyan tidak memiliki jalan keluar. Begitu serangan ini benar-benar mendekati Xiaoyan, barulah Xiaoyan pada saat ini mulai bergerak. Api dan guntur keluar dari tubuh Xiaoyan hampir bersamaan seperti gunung berapi yang sunyi yang tiba-tiba meletus. Menghadapi serangan keduanya, Xiaoyan pada saat ini segera melesatkan tinjunya ke arah keduanya. Sudut mulut dari Sugaan pada saat ini tersenyum karena ia yakin bahwa Xiaoyan benar-benar akan langsung dihancurkan. Sugaan merasa bahwa telapak tangannya yang penuh dengan kekuatan segel pasti akan membatasi tubuh Xiaoyan. Ditambah lagi dengan gemuruh guntur milik Chang Yuhua, maka Xiaoyan benar-benar akan bisa dijatuhkan dalam satu serangan. Saat berikutnya ledakan pada akhirnya terjadi dan dari pantulan indah yang mulia ratu, tinju Xiaoyan pada saat ini meledak dengan api dan guntur yang saling terkait. Bersamaan dengan dua belah pihak yang bertabrakan, energi kekerasan juga pada saat ini menyapu. Begitu api dan guntur ini mencurahkan kekuatannya, ketiga sosok pada saat ini tampak tenggelam akibat dari benturan. Kehampaan yang awalnya tidak stabil pada saat ini menunjukkan gemetar karena efek dari pertempuran yang dahsyat. Namun yang mulia ratu melambaikan lengan bajunya dan ruang yang tidak stabil itu langsung kembali menjadi padat. Yang mulia ratu juga pada saat ini sedikit mengerutkan kening melihat segel yang melonjak di alis Xiaoyan sebelumnya. Yang mulia ratu berkata bahwa tanda kerlap-kerlip di antara alis Xiaoyan ini jika yang mulia ratu mengingatnya dengan benar, ini merupakan simbol yang dimiliki oleh Xiaoshi atau Dewa Jahat. Bagaimana mungkin tanda kekanak-kanakan seperti ini bisa muncul di dahi Xiaoyan? Yang mulia ratu pada saat ini menunjukkan sedikit kebingungan tetapi ia sama sekali tidak terlalu memikirkan hal ini. Yang mulia ratu juga yakin bahwa inilah yang pada akhirnya membuat Xiaoyan memiliki banyak klon jika dibandingkan dengan yang mulia. Yang mulia selalu berjalan sendirian ke tiap dunia yang ia kunjungi. Jika begitu permasalahannya maka simbol ini bisa dipastikan adalah simbol yang dimiliki oleh Dewa Jahat. Sementara itu di sisi lain, di pusat benturan, nyala api yang menyilaukan dan terang pada saat ini berangsur-angsur menghilang. Tiga sosok pada saat ini terungkap dan sosok Xiaoyan masih tetap tidak bergerak di posisinya. Adapun Sugaan dan Changyuhua, tubuh mereka pada saat ini terbakar oleh api keabadian yang tidak bisa dipadamkan. Nyala api aneh ini menyebabkan ekspresi keduanya seketika berubah drastis. Meskipun mereka pada saat ini bisa merasakan kehilangan energi secara lambat. Namun perasaan seperti diracuni ini mau tidak mau membuat mereka merasa panik. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini memandang ke arah Sugaan dan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Sambil tersenyum Xiaoyan berkata bahwa kekuatan segel Sugaan sepertinya tidak lebih dari ini. Xiaoyan pada saat ini lanjut menatap ke arah Changyuhua yang matanya pada saat ini memerah. Xiaoyan berkata adapun guntur ekstrim milik Changyuhua, tubuh ini tidak akan dapat menahan kekuatan gunturnya. Itulah yang pada akhirnya menyebabkan kekuatan yang dikeluarkan oleh jantung guntur ekstrim ini begitu lemah. Menanggapi hal tersebut, Changyuhua pada saat ini segera berteriak bahwa meskipun ia mokat, jantung guntur ini akan tetap mengakuinya sebagai tuannya. Tubuh ini memang terlalu lemah untuk menahan kekuatan dari jantung guntur, tetapi Xiaoyan tidak mengetahui kekuatan sesungguhnya dari jantung guntur ekstrim. Meskipun tubuh Xiaoyan kuat, Xiaoyan tidak akan dapat bersaing dengan kekuatan dari jantung guntur ekstrim sesungguhnya. Begitu selesai berbicara, Changyuhua pada saat ini segera berteriak di kehampaan. Sosoknya berkata bahwa ia meminta guntur ekstrim untuk bertarung lagi demi tuannya. Begitu suara Changyuhua terdengar, lebih banyak retakan muncul pada patung batu di puncak gunung. Tampaknya ia sedang melakukan semacam ritual dan saat berikutnya, cahaya merah keluar dari patung batu dan seluruh ruang kembali menjadi sunyi. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan pada saat ini segera melesatkan sayap dewa bela diri di punggungnya. Tubuh Xiaoyan tiba-tiba tersapu. Sugan pada saat ini dipilih menjadi target pertama serangan dari Xiaoyan. Xiaoyan khawatir jika Xiaoyan menyerang Changyuhua, kemungkinan besar hal itu akan melenyapkan tubuh Changyuhua sendiri. Terlepas dari apapun alasan Changyuhua, Xiaoyan pada saat ini berniat untuk menyelamatkan Changyuhua. Sementara itu di kejauhan, ekspresi Sugan pada saat ini berubah dan ada banyak kekuatan segel yang muncul di tubuhnya. Sosoknya pada saat ini melesat mundur menatap ke arah Xiaoyan yang pada saat ini menyerang karanya. Karena telapak tangannya sebelumnya tidak melukai Xiaoyan sama sekali. Hal itu membuat Sugan dengan jelas menyadari bahwa orang yang dihadapinya ini benar-benar sangat kuat. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan pada saat ini segera mengeluarkan kekuatan kuat di dalam tubuhnya. Kekuatan dari jantung api dan jantung guntur menjadi semakin kuat di dalam serangan Xiaoyan. Xiaoyan tanpa banyak basa-basi mengeluarkan teknik tujuh tinju mengejutkan penghancur dewa. Dalam serangan ini, tinju Xiaoyan mengandung tujuh jenis energi yang secara alami akan menjadi lebih kuat daripada serangan sebelumnya. Begitu Xiaoyan meninju, Sugan juga pada saat ini merasakan adanya sesuatu yang tidak beres. Ia pada akhirnya kembali mengeluarkan semua pertahanan segel untuk memblokir serangan Xiaoyan. Namun pada saat ini cahaya biru tiba-tiba muncul dari jubah lengan Xiaoyan. Cahaya biru ini langsung menghilangkan segel yang bersaja dibentuk oleh Sugan. Sugan pun menggertakkan gigi dan berteriak dengan keras bahwa ini benar-benar sungguh sangat sial. Sebelum Sugan bisa mengambil tindakan, tinju Xiaoyan dengan kuat pada akhirnya benar-benar menghantam tubuh Sugan. Ledakan pun segera terjadi dengan suara tumpul yang bergemak ketika kekuatan kuat Xiaoyan membombardir tubuh Sugan secara langsung. Sugan seketika melesat mundur dan tertanam kuat ke gunung hitam yang berada di belakangnya. Sesaat kemudian Xiaoyan memutuskan untuk tidak lanjut menyerang ke arah Sugan. Xiaoyan mengabaikan Sugan karena sebagian besar kekuatan Sugan ini bergantung pada teknik segel. Dengan keberadaan Goyan, Xiaoyan pada saat ini tidak perlu mengkhawatirkan pergerakan dari Sugan. Xiaoyan pada saat ini langsung menggerakkan sosoknya dan segera bergegas menuju ke arah patung batu. Untuk menghancurkan jiwa dari mantan penguasa Guntur, Xiaoyan harus menghancurkan patung ini terlebih dahulu. Pedang berat misterius juga seketika muncul di tangan Xiaoyan dengan kobaran api dan Guntur yang mengalir ke pedang berat misterius. Namun begitu Xiaoyan mendekati patung batu dan hendak mengayunkan pedang berat misterius, tiba-tiba kabut di puncak gunung hitam langsung menghilang. Busur listrik melintas di sekujur tubuh Xiaoyan dan Xiaoyan segera menarik pedang berat misterius miliknya. Guntur surgawi penghancur kehampaan dan Guntur finik surgawi pada saat ini muncul di tubuh Xiaoyan. Kekuatan Guntur pada akhirnya merahum di tubuh Xiaoyan sebelum akhirnya dilesatkan ke arah langit. Ledakan yang memekakan telinga pada akhirnya seketika bergema di kehampaan. Xiaoyan melihat seberkas cahaya muncul di kehampaan dan cahaya ini terlihat lurus. Xiaoyan juga seketika tahu bahwa ini adalah energi sebenarnya dari Guntur ekstrim yang berniat melindungi tuannya. Xiaoyan pun menyipitkan matanya dan bergumam bahwa jantung Guntur ekstrim yang asli benar-benar telah muncul. Meskipun Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut, tetapi sesungguhnya fluktuasi dari Guntur ini tidak cukup untuk menakuti Xiaoyan. Terlebih lagi, jantung Guntur ekstrim ini sebenarnya sudah lama tidak lagi memiliki pemilik. Saat ini ia hanya dipenuhi dengan kemarahan yang tidak masuk akal. Sementara itu di sisi lain, pada saat ini Sugaan akhirnya bangkit sambil menepuk-nepuk kotoran yang memenuhi pakaiannya. Begitu melihat adegan yang baru saja dihadapi oleh Xiaoyan, sosoknya pada saat ini sedikit tersenyum. Sugaan bergumam bahwa orang ini pasti akan mokat ketika Guntur ekstrim dari tuannya datang. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih terdiam dengan pupil mata Xiaoyan yang tiba-tiba menyusut. Saat berikutnya sinar petir yang luar biasa seketika benar-benar menembus tubuh Xiaoyan. Ledakan seketika terjadi dan pada saat ini meskipun Xiaoyan memiliki tubuh keabadian, Xiaoyan masih bisa merasakan rasa sakit yang cukup kuat. Sinar cahaya pada saat ini menyelimuti tubuh Xiaoyan sepenuhnya dan setelah beberapa saat, sebelum Xiaoyan sempat bereaksi, petir kembali melintas dan muncul dari udara tipis. Petir pada saat ini terus-menerus meledak ke arah Xiaoyan dan tubuh Xiaoyan terus-menerus memancarkan busur listrik. Meskipun tubuh Xiaoyan terus-menerus ditembus, tetapi dalam waktu singkat tubuh Xiaoyan kembali sembuh dalam sekejap. Xiaoyan juga pada saat ini segera meningkatkan kekuatan tubuhnya dengan ki dan darah dari dewa asli. Kekuatan tubuh Xiaoyan juga pada saat ini meningkat. Xiaoyan juga pada saat ini memiliki dua jantung guntur dan Xiaoyan benar-benar tidak khawatir dengan serangan bombardir ini. Meskipun jantung guntur ekstrim menempati peringkat kedua dalam peringkat di dunia, peringkat ini adalah sesuatu yang diberikan kepada mereka oleh dunia. Dari sembilan jantung guntur yang ada, mereka semua tentu saja memiliki kemampuan berbeda. Dengan begitu, maka tidak ada yang namanya peringkat di antara daftar tersebut. Xiaoyan pada saat ini yang berada di dalam cahaya guntur sama sekali mengabaikan serangan dari jantung guntur ekstrim. Xiaoyan pada saat ini memfokuskan seluruh pandangannya ke arah patung batu. Sesaat kemudian Xiaoyan pada saat ini mengeluarkan teknik tujuh langkah mengejutkan para dewa, bayangan kaki pada saat ini tiba-tiba muncul. Hal ini seketika membuat sosok dari Chang Yuhua dan Sukan benar-benar terkejut. Terlebih lagi, mereka juga tidak menyangka bahwa Xiaoyan benar-benar bisa melakukan hal tersebut di bawah tekanan dari jantung guntur ekstrim. Namun meskipun begitu, mereka pada saat ini tidak bisa memikirkan hal ini lebih jauh. Mereka juga tidak bisa membiarkan Xiaoyan menghancurkan patung batu. Keduanya pada akhirnya segera bergegas untuk berhadapan dengan langkah kaki yang dilesatkan oleh Xiaoyan. Shugan pada saat ini menggunakan kekuatan pengekanan yang agung untuk bertabrakan dengan bayangan kaki besar di udara. Chang Yuhua yang dikendalikan juga pada saat ini mencoba yang terbaik untuk menahan serangan Xiaoyan. Namun saat keduanya berhadapan dengan bayangan kaki di udara, Xiaoyan bergegas menuju ke arah patung batu dengan kecepatan yang lebih cepat. Jantung guntur ekstrim juga pada saat ini tampaknya benar-benar tidak mampu menghentikan pergerakan Xiaoyan. Ekspresi Shugan dan Chang Yuhua pada saat ini juga membeku melihat apa yang dilakukan oleh Xiaoyan. Shugan pada saat ini bertanya-tanya apakah sesungguhnya yang terjadi? Mungkinkah guntur terkuat juga tidak dapat mengguncang tubuh orang ini? Shugan pun menggertakkan giginya dan sosoknya berteriak bahwa Xiaoyan tidak boleh melukai jiwa dari tuannya. Shugan pada akhirnya segera mengabaikan langkah kaki di hadapannya dan berbalik langsung menuju ke arah Xiaoyan. Shugan menyemburkan seteguk besar darah saat energi dan darahnya mulai melonjak. Saat ini tidak jelas apakah Shugan setia ataukah karena ia tahu bahwa jika jiwa tuannya dimusnahkan oleh Xiaoyan, maka Shugan juga akan kehilangan harapan untuk hidup. Shugan pada saat ini dengan panik dan putus asa melesat ke arah Xiaoyan begitu juga dengan jantung guntur ekstrim. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tampak terlihat tenang begitu melihat Shugan yang melesat ke arahnya. Menghadapi Shugan yang pada saat ini dipenuhi dengan kekuatan segel yang menyelimuti tubuhnya, Xiaoyan tanpa basa-basi segera mengeluarkan tinjuk biasa berhadapan dengan Shugan. Lautan api dan guntur meledak seketika dan keduanya pada saat ini kembali berbenturan. Begitu benturan di antara kedua belah pihak ini terjadi, Xiaoyan tanpa banyak basa-basi segera kembali mengambil satu langkah lagi. Bayangan kaki besar pada saat ini seketika terbentuk dan dilesatkan ke arah patung batu, Shugan yang baru saja sedikit mundur pada saat ini kembali terjengang dan ia tidak lagi memiliki waktu untuk berhadapan dengan Xiaoyan. Shugan pada saat ini melesat untuk menghadapi bayangan kaki yang melesat dari udara. Mata Xiaoyan pada saat ini terlihat menyipit menatap ke arah Shugan yang tampak terlihat sangat gigih. Shugan pernah mengikuti penguasa guntur ekstrim dan bahkan jika ia harus menghancurkan tubuh dan jiwanya, Shugan tampaknya akan melindunginya mati-matian. Obsesi ini sama seperti obsesi langtian terhadap seni pemurnian pengobatan. Melihat kegigihan Shugan ini, Xiaoyan pada akhirnya segera berbicara kepada Shugan dengan transmisi kekuatan spiritual. Xiaoyan berkata bahwa orang itu bukan lagi tuan dari Shugan. Ia pada saat ini memiliki kemampuan. Jika ia ingin menyerah, maka Xiaoyan akan bisa membiarkan Goyan mengajarinya beberapa hal tentang segel. Dengan begitu, maka di masa depan ia akan bisa bertarung demi dunia sensi. Shugan pada saat ini memuntahkan seteguk besar darah dan segel di tubuhnya pada saat ini perlahan-lahan meredup. Meskipun Shugan juga merupakan seorang keabadian kaisar, ia hanya memiliki kekuatan di langkah kedua keabadian kaisar. Alasan mengapa ia bisa menahan serangan Xiaoyan adalah karena ia telah menghabiskan ribuan tahun untuk membuat segel di tempat ini. Segel-segel inilah yang pada akhirnya membantunya untuk menahan serangan dari Xiaoyan. Sementara itu, begitu Shugan mendengar transmisi kekuatan spiritual Xiaoyan, tubuh Shugan pada saat ini tiba-tiba bergetar. Shugan juga pada saat ini terdiam dan melihat hal tersebut, Chang Yuhwa di kejauhan segera berteriak. Sosoknya bertanya apa yang pada saat ini dilakukan oleh sampah Shugan. Sebaiknya ia pada saat ini dengan cepat memblokir serangan dari Xiaoyan. Mendengar hal tersebut, kilatkan kekecewaan pada saat ini tiba-tiba muncul di mata Shugan dan sosoknya benar-benar berhenti. Shugan pada saat ini benar-benar tidak bisa mempercayai fakta ini. Ia terus-menerus melindungi tuannya selama waktu yang tak terhitung jumlahnya, tetapi pada akhirnya ia benar-benar dihina. Wajah Shugan tampak terlihat pucat. Shugan pada akhirnya berkata bahwa jiwa yang merasuki Chang Yuhwa bukan lagi tuan dari Shugan. Sejak Shugan mengikuti tuannya, tuannya benar-benar tidak pernah menghina Shugan. Chang Yuhwa pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya sosoknya berbicara dengan suara yang melembut. Dengan nada penuh permohonan, sosoknya bertanya apakah Shuguan tidak mau menyelamatkannya. Shuguan kembali terguncang mendengar permohonan yang baru saja keluar dari mulut Chang Yuhwa. Sementara itu pada saat yang bersamaan, sosok Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba menghilang. Begitu Xiaoyan kembali muncul, Xiaoyan sudah berada di hadapan patung batu. Pedang berat misterius Xiaoyan juga langsung memukul patung batu tanpa ragu-ragu. Benturan keras seketika terjadi dan patung pada saat ini benar-benar langsung dihancurkan oleh Xiaoyan. Bersamaan dengan patung batu yang meledak, tiba-tiba kabut berdarah merah juga muncul. Dari dalam kabut darah, Xiaoyan melihat ada seperti sesosok yang samar-samar berdiri. Di kejauhan, Chang Yuhwa juga pada saat ini terhuyung dan mata merahnya berangsur-angsur memudar menjadi kembali jernih. Namun wajah Chang Yuhwa pada saat ini terlihat menjadi pucat. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya dan merasakan firasat saat ia melihat sosok yang berdiri di tengah kabut darah. Xiaoyan pada akhirnya tanpa sadar bertanya, mungkinkah ini adalah tubuh asli dari penguasa guntur? Mungkinkah ini adalah tubuh fisik dari penguasa guntur yang belum mokat? Kabut darah pada saat ini berangsur-angsur menghilang dan sosok di dalamnya juga perlahan-lahan mulai terungkap. Begitu sosok suguan melihat hal ini, tubuhnya pada saat ini tiba-tiba menegang. Sosok familiar di kabut darah ini membuat Sugaan pada akhirnya tanpa sadar berteriak, mungkinkah tuan belum mokat? Sugaan pada saat ini melihat wajah yang familiar, yakni penguasa guntur ekstrim yang bernama Chang Kitian. Sementara itu mata Xiaoyan pada saat ini masih menyipit karena Xiaoyan bisa merasakan adanya sesuatu yang aneh. Kekuatan spiritual Xiaoyan pada akhirnya segera menyebar dan sesaat kemudian Xiaoyan bergumam mungkinkah ini adalah tubuh boneka? Sepertinya ia benar-benar telah disiapkan oleh sesosok. Kebencian yang terkandung di dalamnya benar-benar begitu berat hingga tidak mungkin baginya untuk bisa bertahan selama waktu-waktu yang tak terhitung jumlahnya. Xiaoyan pada saat ini lanjut menatap ke arah gunung hitam yang menjulang tinggi. Xiaoyan lanjut menatap ke arah suguan. Selanjutnya Xiaoyan segera memerintahkan Goyan untuk keluar dan Xiaoyan segera bertanya apakah gunung ini juga merupakan sebuah segel. Goyan mengangguk dan berkata bahwa semua yang berada di tempat ini adalah segel. Jika diperhatikan lebih dekat, segel ini sepertinya terdiri dari beberapa komponen. Jika diperhatikan lebih lanjut, segel-segel ini membentuk sebuah formasi. Ini adalah formasi pemeliharaan boneka dan ada mayat di bawah gunung hitam. Ada beberapa di antara mayat-mayat tersebut pada saat ini benar-benar memiliki kebencian yang kuat. Mendengar apa yang dijelaskan oleh Goyan, Xiaoyan merasa bahwa saat ini tampaknya situasi di sini benar-benar lebih rumit daripada yang dibayangkan. Kenyataannya yang dialami sekarang benar-benar tidak sesederhana apa yang terlihat. Namun sebelum Xiaoyan sempat berbicara dan bertindak, sosok di dalam kabut darah pada saat ini berubah menjadi kilatan cahaya ke arah Xiaoyan. Kebencian yang sangat kuat pada saat ini terpancar dari sosok yang melesat ke arah Xiaoyan. Sosok tersebut pada saat ini berteriak biarkan ia merebut tubuh Xiaoyan. Begitu suara sosok tersebut terdengar, pilar cahaya yang sangat menggelegar tiba-tiba muncul. Jantung guntur ekstrim terlihat seperti pilar cahaya yang pada saat ini melingkar dan melesat menuju ke arah Xiaoyan. Bersamaan dengan hal tersebut, sosok ini pada akhirnya segera muncul di atas kelapa Xiaoyan dalam waktu singkat. Sebelum Xiaoyan sempat bereaksi, sosok tersebut pada saat ini telah menuju ke arah Xiaoyan. Sosok tersebut juga berteriak ketika ia mengeluarkan teknik jari guntur ekstrim. Ujung jari dari sosok tersebut mengembunkan petir yang sangat tipis dan dengan cepat segera melesat ke arah Xiaoyan. Petir ini langsung mengenai dada Xiaoyan tanpa Xiaoyan bisa menghindar. Kekuatan penghancurnya juga sepertinya telah meningkat beberapa tingkat. Xiaoyan pun terlempar mundur dan lubang berdarah tiba-tiba muncul di dada Xiaoyan. Namun daging dan darah Xiaoyan dengan cepat bersatu kembali dan Xiaoyan kembali ke kondisi semula. Tetapi meskipun begitu, serangan ini baru saja dimulai. Ketika Xiaoyan kembali tersadar, Xiaoyan berniat untuk menangkap sosok tersebut. Namun Xiaoyan menemukan bahwa sosok tersebut pada saat ini benar-benar menghilang. Xiaoyan segera menyebarkan kekuatan spiritual dan tiba-tiba guntur lain menghantam perut Xiaoyan bersamaan dengan sosok tersebut yang terus-menerus menghilang. Jarak dari sosok ini juga benar-benar sangat dekat dengan Xiaoyan. Xiaoyan benar-benar kesulitan menangkap sosok yang benar-benar mengeluarkan kecepatan yang begitu cepat. Inilah yang membuat Xiaoyan tertarik untuk mendapatkan jantung guntur ekstrim. Kecepatan yang benar-benar dapat digunakan pada tubuh Xiaoyan sendiri. Dengan begitu, maka serangan Xiaoyan tidak akan mudah diprediksi oleh orang lain di dalam pertempuran. Xiaoyan pada saat ini menggertakan giginya dan Xiaoyan terus-menerus terhuyung akibat banyak ledakan yang semakin sering terjadi. Xiaoyan juga pada saat ini menggertakan gigi karena hampir mustahil bagi Xiaoyan untuk bisa menangkap serangan tersebut secara akurat. Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk berdiam diri dan tampak sedang menunggu kematian. Namun Xiaoyan yang tidak mengambil tindakan ini bukan karena Xiaoyan sedang menunggu kematian. Tetapi Xiaoyan pada saat ini tidak mengambil tindakan karena Xiaoyan ingin melihat apakah Xiaoyan bisa mempelajari lebih lanjut tentang kemampuan dari penguasa guntur ekstrim. Melihat Xiaoyan yang pada saat ini terus-menerus dihantam tetapi Xiaoyan tidak terluka. Suguhan di kejauhan mengepalkan tinjunya dan menatap ke arah Xiaoyan dengan penuh keheranan. Sosoknya lanjut bergumam bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Mengapa orang ini bisa menahan serangan dari jantung guntur ekstrim? Ia secara pribadi telah melihat bahwa tuannya pernah menghabisi orang kuat dengan tubuh keabadian. Bahkan dengan adanya tubuh yang kuat dalam situasi jantung guntur ekstrim yang sangat cepat dan tepat sasaran. Kekuatan ini benar-benar sungguh sulit untuk ditahan dan mengapa orang ini tampak terlihat kuat? Terlebih lagi sosok ini juga terdiam dan tampaknya sedang berusaha untuk mengamati sesuatu. Mungkinkah orang ini juga memiliki jantung guntur di tubuhnya dan itu merupakan guntur yang dapat bersaing dengan kekuatan jantung guntur ekstrim? Suguhan memikirkan kilatan guntur yang selama ini berada di sekitaran tubuh Xiaoyan. Matanya seketika suram dan tubuhnya pada saat ini sedikit mundur tanpa disadari. Sementara itu seiring dengan berjalannya waktu sebagian besar segel di gunung hitam telah menghilang. Segel di udara juga telah menghilang dan tampak terlihat Xiaoyan sendirian di udara sambil terus-menerus dibombardir oleh kekuatan guntur ekstrim. Setelah membombardir Xiaoyan berkali-kali sosok tersebut pada akhirnya memutuskan untuk berhenti. Ia sepertinya menyadari sesuatu yang aneh dari Xiaoyan. Melihat guntur yang pekat di tubuh Xiaoyan sosok tersebut juga seketika mulai berbicara dengan suara yang rendah. Sosok tersebut bertanya apakah ia juga memiliki jantung guntur. Changkitian pada saat ini mengerutkan kening karena jika Xiaoyan memiliki jantung guntur. Hal ini benar-benar bukan kabar baik bagi Changkitian. Jika Xiaoyan memang memiliki jantung guntur lainnya, jangankan merebut tubuh Xiaoyan. Ia bahkan akan mendapatkan permasalahan dalam pertempuran ini. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan menatap ke arah boneka busuk di hadapannya dengan mata muram. Xiaoyan lanjut bertanya apakah hanya ini yang bisa ia lakukan. Changkitian pada saat ini dipenuhi dengan kemarahan yang luar binasa di wajahnya. Guntur yang seperti sutra pada saat ini mengelilinginya. Sosoknya pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan bahwa karena ia sudah memiliki jantung guntur. Apakah sesungguhnya tujuannya datang ke sini? Mengapa ia pada saat ini datang mengganggu Changkitian? Xiaoyan pada saat ini tanpa banyak bahasa basi segera berkata bahwa Xiaoyan menginginkan guntur ekstrim. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, Changkitian pada saat ini tersenyum dan mulai kembali berbicara. Changkitian berkata bahwa seorang pria seraka ingin memiliki dua jantung guntur pada saat yang bersamaan. Bahkan jika ia memiliki energi yang begitu dasyat dan bahkan jika ia memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Ia tidak akan bisa bertahan hidup untuk menanggung energi di antara keduanya. Dengan begitu, apa yang pada saat ini diinginkan oleh Xiaoyan hanya sebuah angan-angan. Selain itu, hal itu juga sama sekali tidak mungkin karena guntur ini adalah miliknya yang bernama Changkitian. Bahkan jika ia telah mokat, jantung guntur ini akan melindunginya selama periode waktu yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, ia sebaiknya pada saat ini membuang angan-angan yang merasuki kelapanya. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini tidak ingin banyak baca basi dan berkata karena senior tidak mau, maka Xiaoyan hanya bisa mengambilnya sendiri. Begitu Xiaoyan selesai berbicara pada saat ini, suara samar seketika terdengar di telinga dari Changkitian. Xiaoyan berkata ketika mengeluarkan teknik domen Dewa Api, Tiga Api memurnikan langit. Saat berikutnya, dunia yang dilihat Changkitian pada saat ini mengalami perubahan yang mengejutkan. Changkitian tanpa sadar bergumap, mungkinkah ini adalah domen Dewa Keabadian? Guntur ekstrim yang kuat di tubuhnya juga pada saat ini langsung meraung mencoba menggunakan guntur ekstrim untuk seketika menerobos alam keabadian milik Xiaoyan. Namun meskipun kekuatan dari jantung guntur ekstrim ini kuat, ini adalah domen Dewa Keabadian milik Xiaoyan. Terlebih lagi, domen Dewa Api ini juga tercerahkan melalui tiga jantung api. Tiga warna api yang berbeda pada saat ini muncul di langit di tempat tersebut. Panas di sekitar juga seperti panas api di dalam kuali obat yang terbakar. Pada saat ini kegelisahan dari jantung guntur ekstrim benar-benar dengan cepat ditekan oleh kekuatan api Xiaoyan. Xiaoyan mengangkat tangannya ke udara dan tiga jenis api pada saat ini segera berkumpul ke arah Changkitian. Xiaoyan pada saat ini tampak seperti sedang memurnikan Changkitian, seperti sedang memurnikan obat. Dalam sekejap tubuh boneka dari Changkitian mengeluarkan asap putih, bahkan sosoknya benar-benar terbakar karena suhu yang sangat tinggi. Meskipun kekuatan tubuh dari boneka ini kuat, tetapi di dalam domen Dewa Api Xiaoyan hal tersebut tidak berguna. Changkitian yang menyadari kematiannya sudah dekat pada saat ini seketika berteriak meminta ampun kepada Xiaoyan. Ia juga berkata bahwa ia akan memberikan Xiaoyan jantung guntur ekstrim. Ia memohon agar Xiaoyan untuk menjaga jiwanya tetap hidup. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan tidak mengabaikan teriakan yang melonjak keluar dari mulut Changkitian. Xiaoyan pada saat ini justru malah merasakan kekuatan dari domen Dewa Api milik Xiaoyan. Xiaoyan bergumam bahwa domen Dewa Keabadian ini masih sangat mendasar. Masih banyak ruang untuk perbaikan dan Xiaoyan harus memperkuatnya di masa depan. Begitu Xiaoyan selesai bergumam, mata Xiaoyan pada saat ini sedikit menyipit. Detak jantung Xiaoyan juga berdetak semakin cepat. Tiba-tiba kekuatan tirani meledak dan hal ini mengejutkan Xiaoyan. Pada saat yang bersamaan, domen Dewa Keabadian Xiaoyan juga seketika menghilang. Sosok Xiaoyan juga segera melesat mundur dengan mata yang tiba-tiba menyusut karena kekuatan yang begitu kuat ini. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini tiba-tiba telapak tangan berdarah padat muncul di belakang Xiaoyan. Telapak tangan ini berbentuk berwarna merah. Boneka mayat yang sebelumnya dibakar pada saat ini hanya tersisa kerangka. Namun bersamaan dengan sosoknya yang berhasil meloloskan diri pada saat ini energi kebencian yang kuat di bawah gunung mulai melekat pada kerangka tersebut. Sosok boneka itu seketika membengkak dalam waktu sekejap hingga pada akhirnya berukuran setinggi ratusan meter. Sosok tersebut memiliki kelapa iblis bertanduk dua. Bunggungnya ditutupi dengan duri tajam dan sosoknya mengelurkan tangannya ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini terkekang oleh kekuatan telapak tangan dari sosok tersebut. Xiaoyan lanjut mengeluarkan dua guntur kuat miliknya dan berhasil menghancurkan telapak tangan sosok tersebut. Xiaoyan pun melesat mundur sambil menyipitkan matanya menatap ke arah sosok yang berubah menjadi sosok raksasa. Pada saat ini terlihat ada sebuah lubang darah yang tiba-tiba terbuka di tengah dadanya. Di tengah lubang berdarah tersebut terlihat ada guntur. Tampaknya guntur ini juga telah disegel saat kebencian terus-menerus mengalir ke sosok tersebut. Aura dari sosok tersebut juga pada saat ini terus-menerus menjadi semakin kuat. Melihat hal ini Xiaoyan pada saat ini segera mengeluarkan cairan hitam yang langsung menempel di tubuh Xiaoyan. Void God Armor kembali dikenakan oleh Xiaoyan di tubuhnya. Xiaoyan pun bergumam dari mana datangnya kekuatan untuk menghancurkan dengan paksa domen dewa keabadian milik Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini sesungguhnya tidak peduli penampilan dari sosok tersebut yang telah berubah. Xiaoyan juga tidak terlalu memikirkan kekuatan dari sosok tersebut yang menjadi lebih kuat pada saat ini. Xiaoyan pada saat ini memiliki spekulasi di dalam benaknya dan Xiaoyan bergumam. Mungkinkah ada makhluk lain yang lebih kuat di tempat ini? Mungkinkah Chang Kitian hanyalah bidak catur di dalam pertarungan ini? Xiaoyan benar-benar dipenuhi dengan kebingungan dan bertanya-tanya mungkinkah Chang Kitian juga bukan seorang penguasa guntur ekstrim? Terima kasih telah menonton!